Assalamualaikum, salam sejahtera ada nih saya mengikuti berita TV ini dulu kalau kita lihat TV itu yang sewot itu TV One, tapi TV One ini dulu sewot, saya pikir gak ada masalah karena mereka tuh gak pernah masuk di kubu pemerintah ini yang ada yang lucu ini yang dulunya baik-baik sama pemerintah beritanya indah gak pernah menyerang mendukung kok mendadak kadro nih saya lihat saya perhatikan beritanya tiap hari jam 2 malam kritik pemerintah sejumlah kebijakan politik pemerintahan Presiden Joko Widodo didilai bermasalah persoalan rumput di Jakarta International Stadium atau JIS menuai polemik maka wajar pula jika pernyataan Eric ini dinilai offside kental dengan unsur politis dan dianggap mau mendiskreditkan Anis yang menggagas pembangunan stadion tersebut JIS dikritik yang disalahkan pemerintah juga pokoknya semua kesalahan pemerintah dan terus dianggap pemerintah gak mampu bekerja itu adalah apa? Metro TV ini semenjak anak buahnya sekjennya itu yang korupsi yang korupsi bagi saya apa? super gendeng ini tidak ada korupsi paling gila yang pernah saya hadapi di era reformasi yang dilakukan oleh anggota Nasdem yang bernama Johnny G Prate bayangkan korupsi dana 10 triliun di korupsi 8 triliun ini kan maling sudah gak usah dibilang korupsi lagi semua yang dukung maling sudah bagi saya siapapun yang dukung maling kan gila ini ini kan era terbuka kalau korupsi itu 10% boleh tema abin mungkin ya ini korupsi gak ada barangnya yang harusnya hampir 50 ribu BTS cuma ada 900 dibangun dan 900 itu apa? gak berfungsi ini kok mau lari kemana anda ini? itu korupsi yang paling gila saya bilang di era ini ini sudah perbuatan biadab yang lucu Surya Paloh sebelumnya pernah bidatur deklarasi kalau Ami ada korupsi ya Allah hancurkan Nasdem pokoknya kalau saya ini hancurkan semuanya ya Allah ternyata Allah aja dikadalin sama Surya Paloh kok di belah itu loh anak buahnya ini malingnya bukan maling wah terlewat proyek 10 triliun dikorupsi 8 triliun ini kan waduh ini harusnya digantung Pak Beri kasih maaf dan yang dukung digantung sudah di sini saya baru melihat kadang-kadang apa politikus itu emang tikus dulu-dulu deket-dekat Jokowi mau cari manfaat aja di saat anda punya kesalahan anda meminta pertolongan sama Jokowi dan Jokowi gak lakukan anak buah anda korupsi dan bisa jadi itu berjamaah saya gak nuduh gak mungkin duit segitu gak berjamaah kadang-kadang anda kebahagian buat suara partai nah katanya restorasi gaya alopidato gak tahu merestorasi maling maling ingin dibungkus dibela disitu saya lihat suruhnya paloh saya sedih aja kenapa saya marah dengan SP ini dulu salah satu orang yang saya idolat partai yang mungkin bawa masa depan yang bersih katanya terima calak gak pake bayaran tapi kok nyolong nah ini kan gak bener kalau yang lain itu korupsi yang saya lihat setelah reformasi itu ini yang paling gendeng lah ini bukan korupsi bobol sudah kalau hambalang itu mesti ada tanahnya ada bangunannya era SBE ini gak ada barangnya ini kan nekat ini bangun PTS itu buat rakyat kecil Jokowi ingin negeri ini tidak tertinggal semua daerah bisa menikmati itu mbak Ivi karena negeri itu yang kalau gak ada ini ini sudah tertinggal lah disini saya kaget apa terus kayak ngambak suruhnya paloh gak terima anaknya jadi maling jadi maling tetap mau dibela masih mending dari partai lain PDIP menterinya medsos kena diem gak ngotot minta pembelaan ini kok malas suruh apa lo yang sok restorasi sok berdoa ini saya pikir gak taunya juga maling dan dibela yang saya sedih dengan muka gak terima semenjak itu terus sekarang nyerang Jokowi dulu pertemanan anda itu apa dengan Jokowi dulu dukungan anda terhadap Jokowi apa dan yang anda kritik ini hari itu apa itu seperti saya gak pernah lihat metronasi muji Jokowi betul anda gak berani nyerang pribadi Jokowi tapi yang anda pernah diperanggap orang-orang di sekitar Jokowi tapi anda gak pernah melihat memberitakan kesuksesannya jam 2 malam saya lihat kritik ini pembawa acaranya itu saya lihat yang suka sapa tuh pemret-pemret yang senior kok singi terus-terus yang membawa acaranya mancing wah ini gimana nih wah nanti gak selesai dong ini jadi kayak ada masalah jislu negeri ini hancur diperbesar diputer-puter gak elit lah ngelitiknya kalau saya lihat dulu manis kok sekarang mendadak berubah ini kan kelihatan kemunafikan bertopeng intelek bertopeng atas nama rakyat partai gak ada ini partai begini bagi saya harusnya kalau dia tuh mau jujur Petro dari dulu ya kritik-kritik aja malu dikit lah istilahnya kalau orang tuh baru masuk Islam atau baru ibadah itu jangan sok halim lah biasa-biasa aja ini saya lihat beritanya ini hari metro coba lihat dan isinya Anies mulu Anies ngecing di Masjid Lahara masuk TV tapi Ganjar gak pernah dimasukin TV jadi Anies aja diberitakan sampai ada berita bohong Anies katanya diundang raja diberitain itu aja saya anggap olah biarin Anies karena Anda lagi bayar Anies mengaksinya cuma ini loh kritik terhadap pemerintah nikel ini harus ini ini KPK gak ada baiknya di Mata Nas karena apa karena Anda ingin membela anak buah Anda yang korupsi yang ditangkap oleh pemerintah ini kan TV munafik bagi saya metro itu punya Suryapalo ya ya jelas lah kita tahu semua metro itu mirip Pak Suryapalo dan itu corongnya Nasdem itu aja jadi yang saya lihat sampai saya ketawa sendiri saya ketawa lihat metro ini orang pasti semua ketawa orang kecil juga ketawa dulu gak pernah ngeritik kok sekarang ngeritik terus karena apa gak mau anak yang maling itu yang korupsi ditahan berarti ini juga partai pelindung korupsi pelindung maling bagi saya terus mendadak TV mau pelan-pelan lah kalau mau jadi oposisi yang lembut dikit ini semua pemretnya ditongolin yang senior-senior terus ngupas di upek-upek pembawa acara itu juga sahabat tuh cewek wah ini nanti gimana ini KPK gimana nanti pemerintah gak nyelesaikan ini gini terus gak nyambung lah jangan jangan karena anda punya masalah gak dibela Jokowi anda marah itu berarti anda partai munafik itu aja baru menteri main-con-evo dengannya juga menteri pertanian terlibat jangan marah jangan marah itu lebih bagus kalau gini saya lihat partai Nasdem ini ya pasti kacangan lah partai untuk kepentingan kelompoknya cuma bertopeng rakyat restorasi wah ini gaya nya ternyata saya lihat mukanya mimiknya Surya Palo itu waktu memberitakan tentang Johnny Gilprate itu seperti gak terima saya gak nuduh apa mungkin kebahagiaan juga itu saya gak nuduh anda memilih Anies karena mungkin anda punya masalah ini saya gak nuduh anda punya masalah besar terhadap pemerintahan Jokowi anda ingin mendukung Anies supaya kalau Anies menang bisa memutihkan keboblokan Nasdem ini korupsi ini ini kan bisa saja karena apa saya juga melihat Nasdem ini Surya Palo mendukung Anies juga dadakan jadi kayak ada yang aneh kita kadang lihat nih topeng-topeng orang yang sok di sekeliling partai ini membela ternyata mereka tuh gak tulus begitu anak buah yang bermasalah dia bela mati-matian dan sekarang berbalik menyerang yang dulu yang ada di pemerintahan Jokowi saya gak ngatakan pemerintahan Jokowi cuma sempurna tapi ada hal-hal yang baik dan saya dengar terus peningkatan kepuasan rakyat terhadap Jokowi tinggi jadi kalau ada kekurangan di negeri ini bukan kesaran Jokowi langsung itu anak buahnya boleh anda kritik tapi lihat porsinya kalau dalam accounting itu kalau ngaudit itu ada plus minus 10% itu ya anget ya error lah gak ada masalah tapi kalau 80% 90% bagus ya selesai mungkin ada training baru bagaimana cara mencari kesalahan pemerintah itu aja terima kasih selamat menikmati